Berdoa Bu Jangan lupa berdoa Betul Yang penting udah sarapan Semuanya jangan lupa berdoa Bersama semoga materi Yang kita terima hari ini Bisa Menambah ilmu kita bersama Silahkan Pak Gaw Iya Terima kasih Kepada Ibu Utari Yang telah memandu dari awal Dan juga saya mengucapkan terima kasih Kepada Pak Toto Dan rekan-rekan semuanya Yang ada di Pusatin Juga sangat berterima kasih Atau support dari Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon Ibu Elis Kusbinar SKDM MPD Dan juga sangat Bapak banggakan anak-anak semuanya Yang menyimak di rumah belajar ini Seluruh Indonesia Dari ujung barat sampai Ujung timur Kita awali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ada suara saya Terdengar Bu Dengar Pak Iya Mungkin terlebih dahulu Bapak pada saat ini Insya Allah akan menyampaikan Belajaran tentang tema yang ketujuh Yaitu tentang matahari Dan subtemanya adalah Manfaat dari sinar matahari Sebelum kita masuk ke pembelajaran Terlebih dahulu Bapak memperkenalkan Nama Pak Gaus SPDM Dan Sinas di SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Kalau asli dari Kota Garut Di sebelah selatan Provinsi Jawa Barat Mungkin kalau untuk nomor telepon WA ada di situ Di layar Barangkali ya nanti Kita konsultasi atau ngobrol Dengan Bapak Ibu dan adik-adik semua Sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita sama-sama Berdoa terlebih dahulu Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Kalau yang beragama muslim Atau yang sudah bisa Mangga bisa dibaca di Slide Atau yang belum Kita bersama-sama Dari mulai membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zidni ilma Warzukni fahma Allah Aku ilmu dan kepandaian yang bermatah Amin Ya Rabbul Alam Gimana anak-anak? Sudah berdoanya? Sudah Pak Sudah Pak Sudah 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 Ini yang hadir dari mana saja? Pengkulu Pak Pengkulu Alhamdulillah Dari pengkulu Dari mana lagi? Kaisa hadir Kaisa Kaisa hadir Siapa lagi? Bidhan Dari mana? Oh iya Mungkin kita lanjutin dulu Tujuan dari pembelajaran tentang Pemanfaatan sinar matahari Yang pertama kita sedikit mengupas Tentang pengertian dari matahari tersebut Yang setiap hari memberikan anugerah indah bagi kita Dengan sinar-sinarnya Sehingga kita yang ada di muka bumi ini Bisa merasakan manfaatnya Yang kedua mengetahui Minimal waktu terbit dan terbenamnya matahari Karena ini menjadi pola hidup bagi kita semua Bahkan kata orang tua Kalau yang bangunnya di awal terbit matahari Itu akan membawa keberkahan Kemudahan dalam segala hal Bahkan mungkin kalau bagi orang muslim Matahari itu sangat-sangat berarti sekali Untuk ibadah sholat kita Yang ketiga mengetahui manfaat dari matahari Selanjutnya peta konsep yang akan kita bahas Tidak jauh dari yang tiga tadi Ini ada tiga orang juga Ada yang kenal dengan ini Siapa yang baju merah ya? Doraemon Nobita Yang baju pink? Sizuka Sizuka Pika Sizuka Kalau keisah pakai baju pink enggak? Biru Kalau yang warna biru Siapa namanya? Doraemon Doraemon Ya mudah-mudahan dengan kantong saktinya Alhamdulillah ya Kita semua bisa berjumpa Bisa bersaka Bertukar ilmu Bertukar Pengetahuan Nanti Bapak tunggu di Cirebon Kalau mampir ke Cirebon Kita jalan-jalan ke Keraton Iya ya Yang pertama tentang Nanti kita sedikit bahas Tentang pengertian matahari Peta konsep yang kedua Waktu terbit dan terbenam matahari Dan yang ketiga adalah Manfaat dari sinar Matahari Jadi harus disimak dari awal Karena nanti ada kuisnya Itu berhubungan sekali Dari awal sampai akhir Gimana semuanya? Sudah pada sarapan? Sudah Sudah Di daerahnya Mataharinya ada tidak? Ada Terasa Sudah berjemur Sudah 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 Iya karena nanti kita berhubungannya Dengan Sinar matahari Sudah Raga belum? Sudah 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 Kita Kita Bersama Bersama Dulu Ya Coba Ada tag Nya Di situ Sudah Sudah Iya silahkan boleh ikut ada tulisannya Terima kasih telah menonton 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 Bahasa Indonesia Minimal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Matahari 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 Sudah menonton Matahari Tidak ada Tidak ada Tidak ada kudanya Tidak ada kudanya TidakA themselves Terima kasih telah menonton melting ya pintar terus yang ini yang tiga yang ada tanduknya dua rusak rusak ini yang di air ada ambutnya apa namanya harimau singa pintar terus ini yang kecil-kecil ikan ini yang tinggi yang warnanya topo-topo terus ini yang jauh ini apa namanya yang banyak ada yang tahu kancil sebagiannya ada kancil ya terus yang di atas ini apa ini yang putih burung burung elang burung elang kalau burung elang warnanya biasanya apa kalau ini warnanya apa putih berarti burung apa yang suka makan ikan tuh burung bangau burung bangau yang ini yang coklat ya baru ini burung elang siapa yang mau menghitung jumlah gajah ada berapa dua ada tiga ada tiga 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 kudanil ada berapa satu ikannya ada berapa sembilan 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 tiga empat sembilan enam tujuh empat empat sembilan 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 burung yang putihnya bangau nya ada berapa tiga bangau empat 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 terus burung burung gagaknya ya burung elangnya ada berapa satu satu mataharinya ada berapa dua ada dua wakin matematikanya kesa kelas berapa pinter ngitungnya kelas dua kelas kelas dua kelas enam terus yang lainnya kelas enam maaf maaf sebentar terima kasih terus coba ada yang mau mencoba menghitung jumlah gajah dengan rusak ada berapa gajah dengan jerapa ada berapa jumlah gajah dengan gajah ada berapa gajah dengan jerapa ada berapa enam pinter jumlah ikan dengan badak ada berapa jumlah berapa tiga belas tiga belas sekarang coba bapak pengen tahu tiga angka ya jumlah gajah jerapa sama ikan sama ikan ada berapa jumlah gajah gajah ditambah jerapa ditambah ikan ada berapa 17 ada 17 17 pinter itu ya aduh udah pinter ya pelajar matematikanya udah pinter pelajar bahasa isinya pada pinter bacanya istimewa ya kita lakukan dulu nah setelah ini tadi matahari sudah pekerjaan menurut kesya menurut siapa satu lagi tadi ya sudah disampaikan bahwa matahari adalah sebuah bola api yang memiliki diameter ratusan kali lipat dari bumi dan memiliki suhu hingga ribuan derajat celsius sekitar 5.505 derajat celsius jadi kalau kita jalan-jalan ke matahari pasti bakal terbakar kecuali matahari yang ada di kota masing masing pernah main ke matahari belum oh di kesan gak ke matahari jauh iya bapak sering main ke matahari kalau punya uang mau ngapain matahari yang dimaksa di sini matahari yang menyari kita setiap pagi terus ingat-ingat diameter matahari terhadap diameter bumi itu sekitar 109 kali lipat besarnya insya Allah ya mata bumi aja yang kita tempati belum ujungnya matahari 109 kali lipat besarnya daripada untuk bentuknya seperti kamu lihat saya hari hampir bulat sempurna karena kalau menentukan bentuk aslinya kita tidak bisa ya karena dilihat hanya lewat teropong dari jarak jauh itu sedikit tentang matahari klik to tadi ya non klik to our jamayang masih di TPRI nanti kalau bapak tanya selanjutnya kenapa matahari bersinar kenapa matahari bersinar karena matahari terbungkus oleh apa di situ dibaca plasma iya plasma magnetik sehingga seimbangan alam selalu terjaga bahkan setiap planet selalu jalan di dalam orbitnya itulah manfaat matahari yang selama ini kita rasakan gimana sudah tahu tentang matahari sudah sudah kita lanjut sudah coba kita belajar menelar ya pinter ada yang tahu waktu dan terbenam waktu terbit dan terbenamnya matahari kira-kira jam berapa terbit jam berapa jam 6 jam 6 terbenam ada lagi yang jawab yang lain jam 5 jam 5 bagus ada lagi jam 6 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 setengah setengah 6 setengah 6 setengah 6 sore berarti ya iya kalau untuk terbit matahari kita itu berbeda beda ya tepat waktunya karena dilihat dari pergerakan bumi juga cuman yang menjadi patokan ya dari para ahli matahari terbitnya 2 jam 10 menit dari waktu subuh ya sekitar jam dan itu waktu dan terbenamnya 6 atau jam 8 bisa bergeser bisa untuk mengetahui terbit dan terbenam matahari kita memakai jam coba coba lihat di jam bawah ada jarum jam ada yang tahu kalau yang merah jarum jam apa namanya detik 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 coba kita iya pinter kalau yang panjangnya yuk yang lainnya jangan kesah dulu yang lain apa yang panjang jarum apa berhubungan dengan matahari juga sebutkan matahari yang tentunya seperti matahari coba satu apa bulan seperti matahari apa bulan bulan ya buletnya mungkin yang kedua yang ada di sekitar kalian coba tengok kiri kanan bumi bumi jam ding ding jam iya terus yang ketiga apa ayo lihat itu sekitarnya apa bola bola pinter terus ada yang nomor empat gelas 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 apanya gelas cangkir gelas cangkir iya apanya yang seperti botol botol apanya lingkarannya atau bentuknya lingkarannya pak iya lingkarannya pintar kalau lihat dari samping kan tidak itu bentuknya tabung kalau lingkarannya yang menyerupai dengan bumi dengan hari pintar kita lanjutkan coba pasangkan oleh kalian waktu kegiatan yang tepat kalau nomor 1 pasangannya kemana coba nomor 1 pasangannya kemana nomor 2 nomor 2 oleh siapa jangan kisah lagi gantian nomor 2 ke jam 12 jam 2 ini kira-kira kegiatannya ngapain kalau tadi jam 5 itu pagi 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 iya coba kita cek ah pinter nomor 3 nomor 3 siapa lagi jam berapa ini sekolah jam berapa ini sekolah jam berapa dulu dan tutup jam 7 jam 7 kemana kembali belajar tidak sekolah belajar di sekolah iya dan yang terakhir jam berapa ini jam 11 jam 12 pulang sekolah pulang sekolah wah pinter semua ini tentang waktu sudah pada pinter sekarang kita masuk ke mataharinya kamu pulis dulu tadi ya ini pulis dulu kita coba ini lagi gambar lagi oh ini ada lagi apa ini nah lampanya lihatkan tidak oh belum lupa bentar nanti ini apa sih kita nah hati love ya sebentar sebentar ya sebentar sebentar Nah kelihatan, kita quiz dulu ya. Nanti mungkin karena bapaknya bisa melihat semuanya nih. Kita keluar. Ini siapa? Setornya. Oke, berarti materi dari Pak Gawas untuk tentang matahari sudah selesai ya Pak? Sekarang kita masuk ke quiz ya. Belum Bu, ini di selang quiz dulu. Oh selang quiz dulu, oke. Silahkan. Oh ato, nanti aja ya biar sekalian ya warna waktunya sebentar lagi quiznya. Biar ini. Selanjutnya materi kita, selanjutnya tentang manfaat sinar matahari. Ada yang tahu? Yang pertama bagi mahluk hidup, untuk apa? Menjemur pakaian. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Ada. Yang ketiga. Ada. Kesehatan pulang. Kesehatan. Jadi untuk mahluk hidup, diantaranya nanti untuk mengeringkan, ya mengeringkan makanan, ya yang dijemur. Juga untuk tenaga kuria, ya yang dirumahnya. Dendir ya. Gitu ya. Terus selanjutnya lagi, kehatan. Vitamin apa? Vitamin D ya. Vitamin D. Ya, D juga. Dan yang terakhir, bahwa ini adalah untuk menghilangkan lemak juga katanya dari sinar matahari. Menjemur tumbuhan untuk apa? Pertama. Yang tahu? Ya, boleh. Yang kedua. Danaman biar tumbuh. Biar tumbuh untuk pertumbuhan. Terus, yang terakhir, proses fotosin tesit. Lanjut dulu. Nah, ini di sini. Yang tadi oleh adik-adik dijawab, oleh anak-anak dijawab. Bapak sampaikan, nih. Di antara manfaat sinar matahari yang disampaikan di sini. Yang pertama, sebagai proses pengeringan. Nah, di antaranya yang jangkau kesa, untuk mengeringkan pakaian. Pakaian. Yang kedua, untuk mengeringkan makanan. Apa yang di pinggir pantai? Untuk ikan asin. Yang lainnya yang dijemur. Yang kedua, apa? Pakaian penerang alami. Nah, jadi matahari menerangi alam semesta. Termasuk kita semua. Selanjutnya, untuk kesehatan tulang juga. Oh, makanya. Bapak, orang tua kita yang suka ke sawah, suka ke kebun. Selalu terpapar sehingga matahari tubuhnya sehat. Banyak kita juga, adik-adik, harus rajin untuk menjemur. Untuk terjemur sedikit di bawah sinar matahari. Untuk kesehatan, di bawah jam 10. Kalau untuk ultraviolet membunuh virus, katanya di atas jam 10. Tapi tidak boleh lama-lama, nanti kosong. Selanjutnya, untuk pertumbuhan-tumbuhan. Dan juga sebagai foto scene tesis di sini. The day. Selanjutnya juga sebagai energi listrik. Ada yang di sini memasuki energi listrik dari matahari? Penghangat air biasanya. Di daerah-daerah dingin, itu ada penghangat air yang memakai tetap surya atau sinar matahari. Kira-kira, ya, sebetulnya yang tahu, anak-anak semuanya. Matahari sinarnya dibutuhkan dalam masa wabah virus. Apalagi, virus apa yang sekarang lagi mewabah di kita itu? Virus, tidak ada, 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 anak-anak. Coba kita lihat. Nah, mencegah COVID-19 atau virus. Bukan terakhir, nah, kita olahraga bersama. Ini Bapak Ibu Guru di sekolah-sekolah pada olahraga. Dan mengikuti anjuran pemerintah tidak boleh berdekatan. Jadi pada berdauhan. Ini ada adik lagi berjemur juga ya. Tidak berjemur belum? Pak Tentara juga lagi berjemur. Lagi-lagi yang berlaku rapat. Beliau-beliau berjemur. Nah, ada juga yang lagi rapat. Bapak Ibu orang kita yang lagi rapat. Terus, ada juga yang di atas ganteng. Tapi ini jangan ya. Bahaya gitu di atas ganteng. Ya, ini matahari dan matahari yang ada di kita. Selanjutnya. Nah, olahraga ya. Nah, ini nanti diikuti untuk. Ini untuk di rumah. Mal gerak seperti ini. Selanjutnya. Ini Kesha nih. Ini dirangkai ya. Di rumahnya Kesha. Dari semua gerakan ini dirangkai dalam 6 utama nih. Ini karya Pak Tukidi ya. Dan diperankan oleh ibu-ibu guru kita. Mau nonton sebentar? Mau. Mau. Kalau ada. Kalau bisa berdiri silahkan berdiri. Kita tonton. Ikutin lagunya. Ini ibu-ibu guru yang jadi modelnya. Nah, yang ada tempatnya boleh ikutin. Mumpung masih jam 9. Iya, silahkan. Di gerakan. Di sini ibu-ibu gurunya. Yang paling depan kegelakanan. Ibu-ibu si. Ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni sama ibu nenek. Ibu-ibu ni. Lalu memang kerekasikan gerakan 6 utama ini. Gabungan dari gerakan yang tadi dijambar. Ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni. Selamat menikmati. 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 tes 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 nggak bisa keluar ya Pak Mas Toto Halo ya ya gimana ini bisa bantu ini ini Pak bisa di-share saya jenis untuk tes tes itu X nya Terus klik lagi pak Ya Metanya anak-anakku yang hebat coba tadi Bapak di awal sampaikan berapa kali lipat besar diameter matahari dibanding dengan bumi klik A lagi B C nah silahkan siapa yang jawab duluan siapa dulu Oh ini nipstah pausan jawabannya 109 kali coba ya Toto mengadik klik betul enggak sekali lagi Wow bener berarti yang pertama klik yang pertama didapatkan oleh nipstah Fauzi ya mungkin nanti sama-sama baik-baik dan dihubungi dan dicatat untuk hadiahnya kuis yang kedua lanjut nanti jawabnya dicat aja ya selanjutnya ya lanjut di sinar matahari sebagai sumber utama untuk proses fotosintesis bagi ah ini ya klik B binatang eh bagi anak-anak D bagi tumbuhan kira-kira ini jauhnya A B atau C c-c-c c c c c c c berjawaban di komentar tidak ada yang diomongkan nanti bapak pilih iya yuk dari siapa oke Syahriana eh jadi anak menjawabnya C C ma glass klik lagi enggak Iya Hore bener ya berarti pemenang kuis yang kedua adalah es Riana dari negeri SLB negeri Tarakan ya Kalimantan Utara waduh Masya Allah jauh banget yang ketiga ya lanjut kuis yang ketiga pertanyaannya foto selfie membakar lemak vitamin C kesehatan pulang dengan fotosintesis semua yang di atas yang termasuk manfaat sinar matahari adalah ya lanjut A245 B123 C345 Ayo duluan siapa ya Hasnah Az-Zahra dari mana Hasnah Az-Zahra Hasnah Az-Zahra jawabannya A katanya 245 coba maka banyak tidak Hasnah Az-Zahra Ya jawabannya Hasnah Az-Zahra menjawab A245 ya di klik lagi Mas Toto A betul tidak Oh Hore bener berarti menang kuis yang ketiga adalah Hasnah Az-Zahra dan itu tiga kuis yang bisa Bapak sampaikan mungkin lo catat dari pihak Pusdatin untuk waktu panah ini dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain saya kembali lagi kepada Ibu moderator jawabannya baik terima kasih Pak Gawas terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti kuisnya sudah bisa menjawab dengan benar tadi yang pertama yang menang Pak Mista Mista ya Pak ya Mista Fauzan yang kedua Kisah Riana dan yang ketiga Hasnah Az-Zahra ya untuk adik-adik yang lain jangan berkecil hati ini kuis untuk membuat kalian lebih semangat belajarnya oke nantikan lagi program-program Sapa DLB selanjutnya untuk hari ini di sesi Pak Gawas dengan materi matahari sedang kita pelajari mudah-mudahan adik-adik nanti jangan lupa berjemur tenang pagi biar tetap jaga kesehatannya oke adik-adik mungkin hari ini untuk sesi pertama kita sudahi Pak Gawas nanti akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya dengan Bapak Ibu guru yang lainnya terima kasih atas atensi di adik-adik perhatian adik-adik terima kasih juga kepada Pak Gawas yang sudah memimpin memberikan materi hari ini sampai jumpa kita lanjutkan sesi berikutnya dengan moderator dan narasumber lainnya terima kasih sampai jumpa Hai ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kita kembalikan ke Pak Toto ya Mas Toto silahkan